Eik selfie kisahana chata chalo mila tau jake, ha? Bapak! Halo GeloPers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Selfie. Film yang dirilis tahun 2023 ini disutradarai oleh Raj Mehta dan dibintangi oleh Akshay Kumar yang memerankan karakter Vijay Kumar, Emran Hasmi sebagai Om Prakas, dan Nusrat Baruka sebagai Minti. Selfie adalah remake dari film Malayalam dengan judul Driving License. Film ini bercerita tentang seorang ayah yang ngepens berat dengan seorang aktor idola. Suatu hari, ketika meminta foto selfie dengan aktor kesayangannya itu, sang ayah dihina di depan anaknya sendiri, rasa cinta kepada idola. Seketika berubah menjadi dendam dan benci, setelah itu terjadi perseteruan di antara mereka. Bagaimanakah cara sang ayah membalas penghinaan itu agar ia bisa membesarkan hati anaknya, sekaligus mengangkat harkat dan martabatnya sendiri sebagai seorang ayah? Dan siapakah pemenang dari perseteruan antara mereka berdua? Penasaran? Nah, Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan update-an terbaru film keren India lainnya, spesial di channel Trending Gelo. Oke, Gelovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ketik hapi. Gelovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ketika. Polisi Om Prakas Polisi Om Prakas ngefans berat dengan aktor Bollywood bernama Vijay Kumar. Ia mengidolakannya seperti memuja seorang dewa. Suatu hari, Vijay Kumar syuting di wilayah Bhopal, tempat kediaman Prakas. Kedatangan Vijay disambut meriah oleh seluruh penggemarnya, termasuk Prakas. Sebelum Vijay Kumar datang, Prakas dan para fansnya sudah mempersiapkan spanduk dan atribut Vijay Kumar. Prakas bahkan membawa anaknya Gabu untuk menari dan bernyanyi, merayakan kegembiraan menyambut Vijay. Jika Prakas mengidolakan Vijay Kumar, maka anaknya Gabu justru mengidolakan ayahnya sendiri. Apapun yang disukai dan dilakukan oleh sang ayah, maka akan disukai dan dilakukan juga oleh Gabu. Prakas dan anaknya sangat lengket seperti lem dan kertas. Tetapi, tidak demikian halnya dengan istri Prakas yang bernama Minty. Jika Prakas adalah pemuja Kumar, maka Minty mengidolakan bintang lain yang bernama Suraj. Prakas dan Gabu tidak menyukai Suraj. Menurut mereka, aktor yang satu ini mirip Babon. Suraj adalah aktor seangkatan Vijay Kumar. Mereka bahkan berteman baik sebelum menjadi orang terkenal. Namun sayang, popularitas Suraj menurun selama tujuh tahun terakhir. Orang-orang lebih menyukai pesona Vijay Kumar. Hal itu membuat Suraj iri kepadanya. Ia bertekad untuk menjatuhkan karir Vijay. Suraj kemudian memanggil seorang peramal kartu tarot untuk meramal masa depannya dan kejatuhan Vijay. Menurut sang peramal, Vijay Kumar akan hancur karirnya. Sementara Suraj akan melesat menjadi yang terdepan di perpileman Bollywood. Suraj senang mendengar ramalan itu. Prakas adalah seorang polisi yang jujur. Ia tidak pernah menerima uang suap. Prakas bertugas di unit pembuatan kartu SIM di kepolisian kota Bopal. Semua orang di wilayah itu harus mendapatkan kartu SIM sesuai dengan prosedur. Tidak ada yang boleh menggunakan jalur orang dalam maupun uang pelicin. Prakas akan menguji kemampuan pengemudi satu persatu dan tidak ada yang bisa melanggar aturannya. Suatu hari, Gabu berteriak kegirangan sepulang dari sekolah. Ia membawa koran yang berisi tentang Vijay. Aktor Bollywood yang satu ini akan mendatangi kota Bopal untuk syuting film. Prakas dan anaknya Gabu begitu gembira menyambut kedatangan Vijay. Prakas menggendong putranya di antara kerumunan masa. Mereka ingin mendapatkan posisi terdepan agar bisa menyaksikan lebih dekat aktor idolanya. Vijay datang bersama istri dan juga manajernya menggunakan helikopter. Ia disambut oleh event organizer yang bernama Pimla. Kedatangan Vijay dijaga ketat oleh polisi. Pimla menyempatkan diri berfoto bersama Vijay. Setelah itu, Vijay langsung ke lokasi syuting. Sementara istrinya beristirahat di hotel. Ketika rombongan kendaraan Vijay melintas lebih dekat, Prakas berusaha mengambil foto selfie. Tetapi ia tidak mendapatkan foto terbaiknya. Karena Vijay dan rombongannya bergerak begitu cepat. Vijay harus beradu akting dengan aktris cantik bernama Mira. Karena grogi dan terlalu banyak makan kacang, Mira sempat keluar kentut ketika adegan dipeluk Vijay. Bunyi kentut itu membuat Vijay kaget dan syutingnya harus diulang. Kejadian itu hanya didengar oleh Vijay dan kru film yang memegang mikrofon. Mira merasa sangat malu. Dan ia meminta Vijay untuk merahasiakan kejadian tersebut dari awak media. Malam harinya, Vijay berdoa dengan istrinya di kamar hotel. Mereka sedang video call dengan dokter kandungan. Ternyata, Vijay dan istrinya sudah menikah selama 5 tahun dan mereka belum dikaruniai anak. Saat ini, istri Vijay sedang hamil berkat program Bayi Tabung. Mereka merahasiakan kehamilan ini dari pihak media. Setelah selesai syuting di kota Bhopal, Vijay berencana liburan ke Amerika bersama dengan istrinya. Ia ingin meluangkan waktu berduaan dan fokus dengan keluarga sambil menunggu kelahiran anaknya. Vijay turun ke lobi hotel. Di sana, ia bertemu dengan produser yang mendanai film yang sedang digarap oleh Vijay. Produser itu mendesak agar Vijay segera menyelesaikan film tersebut. Dan menunda liburan ke Amerika dengan alasan mereka harus mengejar hari diwali. Dan film itu harus sudah rilis. Vijay tidak mau. Ia sudah janji dengan istrinya akan liburan ke Amerika. Produser keberatan, tetapi ia tidak bisa memaksa Vijay. Karena sebelum tanda tangan kontrak, Vijay memang telah mencantumkan tanggal liburannya. Di sisi lain, produser harus segera menyelesaikan film itu agar bisa kejar tayang bertepatan dengan hari diwali. Jika terlambat, maka mereka akan mengalami kerugian besar. Karena Vijay tidak bisa dinego, produser akhirnya mengalah. Mereka akan kembali syuting setelah Vijay pulang dari liburan. Sambil menunggu ke pulangan Vijay, produser ingin membereskan hal teknis. Syuting itu akan dilaksanakan di kompleks militer dan salah satu adegannya adalah Vijay harus mengendarai mobil. Produser meminta surat izin mengemudi atau simpijay agar bisa mendapatkan izin syuting di kompleks militer tersebut. Namun sayang, simpijay hilang dan arsip dokumennya juga ludas dalam sebuah insiden kebakaran di kantor polisi. Vijay harus secepatnya membuat sim baru sebelum ia berangkat ke Amerika. Agar urusan sim Vijay bisa dikejar secara ekspres, manajer Vijay menghubungi Fimla. Keesokan harinya, Fimla datang ke kantor polisi. Ia bertemu dengan Prakas untuk membuat sim atas nama Vijay. Prakas kaget setelah mengetahui jika Vijay idolanya akan membuat sim ke kantor polisi Bhopal dan itu artinya Prakas akan bertemu langsung dengan idolanya itu karena Prakas adalah polisi yang menangani khusus pembuatan sim. Prakas kemudian bercerita kepada Fimla bahwa dirinya adalah fans berat Vijay. Ia bahkan punya nomor HP Vijay dan setiap kali Vijay rilis film terbarunya maka Prakas akan memberikan ucapan selamat dan pesan-pesan positif lainnya. Pesan itu selalu dibalas oleh Vijay. Meskipun demikian, Prakas tidak pernah menghubungi Vijay karena ia tidak ingin mengganggu kesibukannya. Pak polisi, Vijay tidak akan datang ke sini. Dia hanya minta dibuatkan SIM A dan aku yang mengurus semuanya. Karena itulah, aku butuh bantuan bapak. Ucapan Pimla membuat Prakas bingung dan juga sedih. Prakas sedih karena ia tidak akan bertemu dengan Vijay. Selain itu, Prakas juga bingung karena selama ini ia tidak pernah melanggar prosedur pembuatan SIM secara instan seperti yang diminta oleh Pimla. Melihat raut wajah Prakas yang berubah drastis, kepala polisi kemudian mendesak Prakas agar mempermudah proses pembuatan SIM untuk Vijay. Akhirnya, Prakas mengalah demi idolanya itu. Ia akan membuatkan SIM untuk Pijay secara instan dengan syarat Pijay harus datang ke kantor polisi untuk mengambil SIM itu dan berfoto selfie dengan Prakas. Malam harinya, Pimla mendatangi Pijay dan menyampaikan syarat yang diajukan oleh Prakas. Pimla juga memberitahu Pijay bahwa Prakas adalah fans berat Pijay. Ia sering mengirimi pesan SMS setiap kali Pijay rilis film baru. Pijay memeriksa ponselnya dan ia menemukan pesan-pesan yang memang dikirim oleh Prakas. Setelah membaca pesan yang sangat positif dari fansnya itu, Pijay tidak keberatan datang ke kantor polisi, bertemu dengan Prakas, mengambil SIM dan berfoto selfie dengannya. Hanya saja, Pijay tidak bisa berlama-lama di kantor polisi. Ia hanya bisa meluangkan waktu 5 menit saja, setelah itu Pijay harus buru-buru pergi. Setelah Pijay setuju dengan skenario dan persyaratan yang diminta, Pimla segera menghubungi Prakas. Pijay siap datang ke kantor polisi untuk mengambil SIM-nya dan berfoto selfie dengan Prakas. Mereka akan bertemu pukul 7 pagi di kantor itu. Berita tentang selfie dengan idolanya segera disampaikan Prakas kepada anaknya. Mereka berdua tampak sangat gembira. Keesokan harinya, Prakas menyiapkan segala sesuatu. Ia menghiasi kantor polisi seindah mungkin. Anaknya Gabu hari itu bahkan izin tidak masuk sekolah demi berselfie dengan Pijay. Tidak hanya itu, seorang opsir polisi juga ikut-ikutan pengen selfie. Dan ia ingin membuat para followersnya terkesan. Kebetulan, polisi yang satu ini punya 50 ribu followers di Twitter. Prakas, tidak keberatan, asalkan Pijay juga mau selfie dengan polisi tersebut. Seketika, media berdatangan. Dan mereka menayangkan secara live kehadiran Pijay dengan maksud untuk membuat SIM di kantor polisi Bhopal. Berita itu menjadi heboh dan viral. Karena sebelumnya, Pijay adalah public figure yang mengkampanyekan gerakan keamanan berkendara. Sementara ia sendiri tidak punya SIM. Pijay berangkat ke kantor polisi bersama manajer dan juga Pimla. Di tengah perjalanan, Pijay dihubungi oleh dokter kandungan. Dokter ini mengatakan jika ada kelainan di dalam kandungan istri Pijay. Menurutnya, bayi yang dikandung oleh Naina akan lahir secara prematur. Pijay mulai panik. Ia ingin secepatnya menyelesaikan urusan di kantor polisi. Dan setelah itu, segera membawa istrinya Naina menemui dokter. Setibanya di kantor polisi, Pijay kaget melihat kerumbunan wartawan yang menyambut kehadirannya. Ia tidak tahu siapa yang telah menghubungi awak media. Ketika keluar dari mobil, Pijay diberondongi oleh berbagai pertanyaan. Di antaranya, Pak, sudah berapa lama Anda mengumudi tanpa punya SIM? Pijay diam tidak menjawab. Ia heran bagaimana bisa wartawan mengetahui jika dirinya tidak punya SIM. Menurut Pimla, hanya polisi perakas yang tahu masalah tersebut. Kemungkinan, dia adalah orang yang telah menghubungi media. Pijay masuk ke dalam kantor. Di sana, perakas dan anaknya sudah menunggu untuk berfoto selfie. Mereka tampak berharap. Tetapi, Pijay justru berkata, Siapa yang namanya Om Prakas Agarwal? Prakas angkat tangan. Kenapa kau melakukan semua ini? Apakah kau ingin populer dan mendapatkan banyak uang dengan membocorkan berita di TV? Prakas diam tidak menjawab. Ia tidak melakukan itu. Pijay kemudian lanjut berkata, Aku membaca pesan SMS-mu dan aku kira kau adalah pria yang baik. Itu sebabnya aku mau selfie denganmu. Inikah balasan yang kudapatkan? Penghinaan di depan media. Kau bukan seorang fans. Kau adalah oportunis yang hanya ingin memanfaatkan aku. Setelah berkata demikian, Pijay mengambil hadiah yang dipegang oleh Prakas. Dan ia membuang hadiah itu di depan Gabu. Dengan berkata, Jangan jadi seorang oportunis seperti ayahmu. Yang menjual semua orang demi keuntungan pribadi. Rencana selfie Prakas gagal total. Ia justru menangis setelah dipermalukan Pijay di depan anaknya sendiri. Pijay keluar dari kantor polisi. Ia masuk ke dalam mobil dan bersiap-siap untuk pergi dari tempat itu. Tetapi, Prakas menghentikannya. Prakas justru melarang Pijay mengemudikan mobil karena ia tidak punya SIM. Tidak hanya itu, Pijay juga dituntut untuk membayar denda secara online karena ia sempat mengemudikan mobil. Ketika mereka menuju ke kantor polisi, Pijay menuruti semua yang disampaikan oleh Prakas. Ia kemudian meminta manajernya untuk mengendarai mobil menggantikan dirinya. Jurnalis TV berapi-api memberitakan tentang kebobrokan Pijay yang tidak punya SIM tetapi bebas mengendarai mobil. Jurnalis ini juga menyorot bahwa Pijay ingin mendapatkan SIM dengan cara yang instan, tanpa harus repot-repot melakukan prosedur seperti warga biasa lainnya. Om Prakas membalas penghinaan Pijay terhadap dirinya. Ia dipermalukan dihadapan anaknya sendiri. Prakas mengatakan bahwa ia tidak terima saat Pijay datang ke kantor polisi dan ingin mendapatkan SIM secara instan. Jika ingin mendapatkan SIM, Pijay harus antri seperti warga biasa dan lulus tes mengemudi. Tidak ada perlakuan khusus untuknya sekalipun ia seorang selebritis. Ucap Prakas kepada awak media. Pijay murka mendengar berita yang menjatuhkan dirinya hanya karena SIM. Ia harus segera membereskan kasus itu. Karena dua hari lagi Pijay dan istrinya harus berangkat ke Amerika. Sementara Prakas, ia mendapatkan banyak pujian dari tetangganya. Prakas dianggap sebagai pahlawan pemberani yang bisa menegakkan integritas polisi dan menjadi contoh teladan bagi warga India. Prakas pulang ke rumah. Di sana tampak tetangganya memadati ruang tamu dan mengucapkan selamat kepada Prakas yang berani menentang Pijay. Prakas tidak berminat melayani mereka. Ia segera masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu. Di sana, Prakas menatap poster Pijay idolanya. Dalam hati kecil, Prakas sebenarnya menyesal telah berseteru dengan Pijay. Ia melakukan semua itu demi martabat dirinya di hadapan sang anak. Prakas mengidolakan Pijay. Sementara anaknya Gabu mengidolakan Prakas ayahnya. Prakas tidak ingin anaknya kecewa dan patah hati ketika melihat dirinya dihina Pijay di depan umum. Karena itulah, Prakas memberikan perlawanan terhadap Pijay. Pijay selesai syuting di Bhopal. Ia bersiap-siap pulang dari kota itu dan pergi ke Amerika. Pijay kembali didatangi produser. Seperti biasa, produser memujuk Pijay agar menyelesaikan film itu secepatnya. Supaya bisa ditayangkan di bioskop bertempatan dengan hari diwali. Mereka hanya butuh 4 hari tambahan untuk menyelesaikan syuting filmnya. Pijay diminta menunda keberangkatannya ke Amerika dan semua biaya liburan akan ditanggung oleh produser. Tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Pijay. Ia tidak menginginkan uang. Pijay hanya ingin membagi waktu bersama keluarganya. Karena Pijay tetap ngotot dengan keinginannya itu. Produser mencoba cara lain. Pijay tetap akan berangkat ke Amerika. Tetapi ia harus terlebih dahulu menyelesaikan simnya. Dengan demikian, produser bisa secepatnya mengurus izin lokasi syuting di markas militer. Jadi, ketika Pijay pulang dari Amerika, mereka bisa ngebut syuting adegan terakhir film itu. Sehingga deadline-nya bisa terkejar. Dan produser tidak akan mengalami kerugian finansial yang terlalu besar. Percakapan Pijay dan produser ternyata didengar oleh istrinya Naina. Malam itu, Naina dan Pijay berangkat ke bandara. Di tengah perjalanan, Naina meminta Pijay untuk kembali ke Bhopal. Menurut Naina, suaminya itu harus menyelesaikan masalah yang ia hadapi demi nama baik Pijay sendiri. Saat ini, Pijay dituduh media kabur ke Amerika hanya karena kasus tidak punya SIM. Pijay dianggap takut membuat SIM di kepolisian Bhopal karena Pijay hanya ingin jalur ekspres dengan menggunakan uang pelicin. Naina ingin suaminya itu menyelesaikan semua kasus ini dan membersihkan nama baik dirinya. Supaya Pijay bisa membuktikan bahwa ia benar-benar pemuda yang taat aturan negara. Ucapan Naina membuat Pijay sadar. Ia memang harus membuat SIM di kota Bhopal dan menerima tantangan Prakas. Kemudian membuktikan bahwa ia adalah warga yang taat aturan. Malam itu, Naina berangkat ke Amerika sendirian. Sementara Pijay, ia harus membuat SIM di kepolisian Bhopal dan akan ditangani langsung oleh Prakas. Ternyata, keberangkatan Naina ke Amerika bukan untuk liburan. Melainkan, ia ingin bertemu dengan dokter dan harus operasi sesar karena bayi Naina prematur. Dan rencananya, setelah urusan pembuatan SIM selesai, maka Pijay akan menyusul Naina ke Amerika. Sementara Prakas, ia curhat kepada istrinya Minti. Prakas menyesal telah bertindak sejauh ini, hanya untuk mengalahkan idolanya Pijay. Ia sebenarnya siap memberikan SIM itu kepada Pijay tanpa harus menjalankan semua tes dan juga uji coba. Niat baik Prakas terhenti saat rumahnya diserang oleh beberapa pemuda. Mereka melempari rumah Prakas dengan batu, kaca jendela pecah, dan bahkan salah satu batu melukai anak Prakas. Gabu segera dilarikan ke rumah sakit. Di dalam perjalanan, Prakas mendapatkan panggilan telpon dari Pijay. Pijay memberitahu Prakas bahwa ia tidak akan mundur dengan permainan yang ditawarkan oleh Prakas. Ia juga tidak gentar terhadap siapapun. Setali tiga uang dengan Pijay, Prakas juga tidak mau mengendurkan egonya. Jika Pijay berani menjual, maka Prakas siap untuk membeli. Prakas tiba di rumah sakit. Anaknya Gabu mendapatkan beberapa jahitan di bagian kepala. Luka Gabu membuat Prakas marah. Ia mengira jika Pijay adalah otak di balik serangan terhadap rumahnya. Prakas segera menelpon teman polisinya yang punya 50 ribu followers. Ia meminta bantuan temannya itu untuk membuat hashtag yang bisa menjatuhkan popularitas artis terkenal seperti Pijay. Media berdatangan ke rumah Prakas. Mereka melihat langsung bongkahan batu dan juga pecahan kaca jendela. Ketika ditanya, Prakas menuding jika Pijay adalah pelakunya. Pijay harus meminta maaf kepada dirinya dan juga keluarganya. Untuk membuktikan bahwa pelaku pelemparan batu adalah Pijay, Prakas menunjukkan riwayat panggilan di ponselnya. Rumah Prakas dilempari batu pukul 11 malam dan 10 menit kemudian Pijay menelpon. Ia mengancam Prakas karena berani bersih tegang dengan dirinya. Prakas melakukan aksi protes. Ia berjalan kaki dari rumahnya menuju ke hotel tempat Pijay menginap. Prakas dibuntuti oleh awak media. Mereka berjalan hingga ke hotel menemani Prakas. Di sana, Prakas menuntut hal yang sama yaitu Pijay harus minta maaf kepada keluarganya. Meskipun hotel dipenuhi oleh awak media, namun Pijay enggan keluar dari kamarnya. Ia memilih bungkam. Prakas terus melakukan aksi protes. Ia tidak akan pergi dari hotel itu sebelum Pijay meminta maaf. Setelah itu, hashtag tentang pemboikotan Pijay semakin marak di media sosial. Ia semakin tertekan akibat ulah Prakas. Kesokan paginya, Pijay akhirnya keluar dari kamarnya dan ia mulai buka suara. Pijay menunjukkan kepada media pesan yang pernah dikirim oleh Prakas. Dari SMS itu, Pijay bisa membuktikan bahwa Prakas adalah fans berat dirinya. Hanya saja, Prakas sengaja memanfaatkan kesempatan dari ketenaran Pijay. Hari itu, Pijay ingin buat sim dan ia ditawari Prakas dengan pilihan yang mudah. Pijay tidak perlu tes drive. Yang penting, ia mau selfie dengan Prakas. Secara manusiawi, tentu saja Pijay tidak bisa menolak tawaran itu. Tetapi, setibanya di kantor polisi, Prakas benar-benar serakah. Ia menjatuhkan Pijay dengan mendatangkan awak media supaya bisa pansos melalui kasus Pijay yang tidak punya SIM. Pijay minta maaf kepada media karena ia tergoda dengan tawaran Prakas untuk pembuatan SIM dengan cara yang instan. Mulai saat ini, Pijay siap mengikuti semua prosedur pembuatan SIM di kota Bhopal. Terkait serangan di rumah Prakas, Pijay menegaskan jika dirinya tidak terlibat. Ia tidak pernah melakukan tindakan tidak terpuji seperti itu kepada siapapun, apalagi harus melukai si kecil gabu. Sikap Pijay yang siap untuk uji coba tes drive ini mendapatkan simpati dari para penggemarnya. Malam harinya, ia mulai belajar tentang aturan dan tata tertib berkendara. Pijay mendapatkan dukungan dari istrinya melalui video call. Keesokan harinya, Pijay kembali ke kantor polisi untuk diuji oleh Prakas. Semua awak media ikut hadir di tempat itu dan menayangkan acara tersebut secara live di TV. Penonton akan disajikan tayangan langsung pembuatan SIM seorang aktor terkenal. Ujian pertama Pijay adalah ujian terkait dengan intelektual. Ia harus bisa menjawab 6 dari 10 pertanyaan yang akan dilontarkan oleh Prakas terkait tata tertib di jalan raya. Pijay gagal menjawab pertanyaan pertama dan juga kedua. Itu artinya, ia hanya punya 8 pertanyaan tersisa dan harus menjawab 6 dengan benar. Saat ini, Pijay ketinggalan 2 poin dari Prakas. Anak Prakas bersorak gembira di sekolahnya. Ternyata, anak-anak sedang nobar di kelas ketika jam pelajaran berlangsung. Surat juga tampak menari-nari senang. Merayakan kegagalan Pijay menjawab 2 pertanyaan pertama. Begitu pula dengan istri Prakas yang sedang nobar dengan tetangganya di rumah mereka. Namun sayang, keberuntungan Prakas tidak bertahan lama. Karena Pijay berhasil menyapu bersih 8 pertanyaan tersisa. Dengan jawaban yang benar, Pijay Kumar. Akhirnya lolos tes pertama. Ia disambut gegap gempita oleh para pens yang sedang menunggu di luar kantor polisi. Sementara Gabu, ia justru dibuli oleh teman-teman sekelasnya. Karena ayah Gabu kalah dari Pijay Kumar. Surat sedang melakukan dubbing untuk sebuah iklan. Di sana juga ada Mira, aktris yang kentut saat adegan syuting dengan Pijay. Ketika dubbing, Surat ditelepon oleh anak buahnya. Tanpa Surat sadari, percakapan itu didengar oleh operator. Dan juga Mira yang berada di luar studio. Isi percakapan itu menjelaskan jika Surat adalah orang yang melakukan penyerangan terhadap rumah Prakas. Surat sengaja melakukan itu agar memperburuk suasana dan membuat Pijay menjadi tersangka utama. Pijay mendapatkan panggilan telepon dari istrinya. Dokter menyarankan Naina agar melakukan operasi sesar. Karena bayi mereka prematur dan terlalu beresiko jika harus melahirkan secara normal. Itu artinya, Pijay harus segera ke Amerika untuk menyusul Naina. Keesokan harinya, Pijay melakukan test drive. Ratusan warga menyaksikan aksinya. Mereka memberikan dukungan. Prakas berusaha menghalang-halangi Pijay. Pertama, ia meminta Pijay mengantri seperti peserta lainnya. Tetapi, peserta yang ingin membuat SIM justru mengizinkan Pijay agar di test drive mendahului mereka semua. Tidak hanya itu, Prakas juga menolak Pijay menggunakan mobil sendiri karena mobil itu dianggap terlalu berisik. Prakas beralasan jika mobil Pijay mempunyai kapasitas melebihi 80 decibel. Jadi, tidak layak untuk uji coba test drive. Pijay tidak mau menyerah. Ia segera membeli mobil penonton yang datang ke lokasi itu. Setelah punya mobil sendiri yang tidak berisik, Pijay akhirnya diizinkan test drive. Pijay menyelesaikan test drive-nya dengan sangat baik. Penonton bertepuk tangan gemuruh. Ketika tes berlangsung, sebenarnya Prakas berulang kali ingin mencari kesalahan Pijay. Tetapi, Pijay berhasil menjawab Prakas dengan memberikan alasan-alasan yang masuk akal. Sehingga, sulit bagi Prakas untuk mencari celah dan menjatuhkan Pijay. Pijay akan melakukan test drive terakhir, yaitu test mengemudi di jalan raya. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 1.30 siang hari. Prakas sengaja menunda test selanjutnya. Karena ia tahu jika Pijay buru-buru harus pergi ke Amerika. Prakas kemudian meminta waktu untuk makan siang selama 1 jam. Jika itu dilakukan, maka Pijay akan ketinggalan pesawat. Melihat tingkah Prakas yang semakin menjadi-jadi, Kepala polisi memaksa Prakas agar melanjutkan test drive-nya tanpa jeda istirahat. Prakas merasa di atas angin. Ia ingin terus mempermainkan Pijay. Karena itulah, Prakas mengatakan jika test drive akan dilanjutkan esok hari. Tindakan Prakas membuat para penonton geram. Mereka tidak bisa mengontrol diri untuk menyerang Prakas. Beruntung, di sana masih ada beberapa polisi yang mengamankan suasana. Pijay menyadari jika Prakas dengan sengaja ingin mempermainkan dirinya. Pijay kemudian menghampiri Prakas dan mengoyak permulir pendaptaran kartu SIM-nya. Setelah itu, ia bergerak ke arah penggemar dan berkata, Dengar semuanya, mulai saat ini. Aku tidak butuh SIM, karena aku tidak akan mengemudi lagi. Aku harus buru-buru ke Amerika, karena saat ini istriku Naina sedang berjuang di rumah sakit untuk operasi cesar. Bayi kami prematur, mohon dukungan doa dari teman-teman semua. Semoga persalinan istriku lancar. Pijay kemudian menoleh ke arah Prakas dan berkata, Selamat Prakas, kamu menang. Karena akhirnya, aku gagal mendapatkan SIM. Aku lebih memilih mengutamakan menggedong bayiku yang akan segera lahir, ketimbang harus mengejar SIM ini. Setelah berkata demikian, Pijay kembali menghadap ke arah para penonton. Di kesempatan itu, ia mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia akting. Pijay tidak akan bermain film lagi, dan ia memilih fokus mengurus keluarga kecilnya. Ucapan Pijay membuat Prakas terdiam. Ia merasa bersalah. Prakas tidak menyangka dampaknya akan sepatal ini. Ia juga baru tahu tujuan Pijay ke Amerika. Selama ini ia berpikir jika Pijay ke Amerika hanya untuk liburan. Ternyata semuanya di luar dugaan. Setelah berkata kepada para penggemarnya, Pijay meninggalkan tempat itu. Di saat itulah, para pendukung Pijay murka. Mereka menerobos barikade polisi dan mulai menghajar Prakas. Tetapi sejurus kemudian. Pijay melompat di tengah kerumunan. Ia menyelamatkan Prakas dan segera mengungsikannya ke dalam mobil. Pijay meminta maaf kepada Prakas karena kata-katanya itu membuat para penggemarnya marah dan menghajar Prakas. Prakas sendiri sadar jika dirinya memang layak untuk dihajar karena sikapnya yang sudah keterlaluan. Tidak lama berselang, minti menelpon suaminya. Prakas meminta minti agar menunggu jemputan di depan rumahnya karena mereka harus pergi dari tempat itu untuk mengungsi sementara waktu hingga suasana aman. Setelah menelpon istrinya, Prakas kemudian menjelaskan alasan kenapa ia melakukan semua ini. Prakas mendewakan Pijay sebagai idolanya. Sementara gabu anaknya, ia mengidolakan ayahnya sendiri. Bagi gabu, Prakas ayahnya adalah seorang pahlawan dan pahlawan itu kemudian dipermalukan Pijay di hadapan anaknya sendiri. Hal inilah yang menghancurkan harkat dan martabat seorang ayah. Prakas tidak mau itu terjadi dan ia harus bangkit melawan Pijay dengan cara apapun agar ia bisa memberikan teladan kebanggaan dan juga kepahlawanan bagi anaknya gabu. Prakas ingin mengembalikan harkat dan martabat dirinya dengan menentang Pijay. Sadar akan alasan yang diungkapkan oleh Prakas. Pijay akhirnya mengerti kenapa Prakas melakukan semua itu. Pijay juga mengaku bahwa dirinya bukanlah orang yang melempari rumah Prakas menggunakan batu dan melukai anaknya. Di kesempatan itu, mereka berdua kemudian saling bermaap-maapan. Prakas kemudian memohon kepada Pijay agar jangan mengundurkan diri dari dunia akting karena kehadiran Pijay sangat berarti bagi Prakas dan para fans lainnya. Pijay akhirnya batal mundur dari dunia perfilman. Setelah itu, mereka berdua singgah di depan rumah Prakas. Minty dan Gabu sudah menunggu. Mereka kemudian masuk ke dalam mobil dan terkejut ketika mengetahui jika mobil itu milik Pijay. Pijay membawa Prakas dan keluarganya ke stasiun kereta api. Mereka ingin pulang kampung untuk sementara waktu dan menenangkan diri. Tidak lama kemudian, Pijay justru meminta foto selfie dengan fans terbesarnya itu. Ia merasa bangga punya fans seperti Prakas. Setelah itu, Pijay mendapatkan panggilan telepon. Ia buru-buru ke TKP. Di sana, Pijay bertemu dengan Suraj. Pria ini ditahan polisi karena Suraj adalah otak di balik penyerangan terhadap rumah Prakas. Pijay memaksa Suraj untuk meminta maaf kepada keluarga Prakas. Setelah tahu jika Suraj pelakunya, minta batal mengidolakan Suraj. Tidak hanya Suraj, pelaku lain juga ketahuan. Dia adalah Pimla. Ternyata, setelah dipaksa oleh Pijay, Pimla mengaku jika dia adalah orang yang telah menghubungi media supaya datang ke kantor polisi di saat Pijay ingin mengambil kartu SIM-nya. Supaya ia terkenal dan bisa menang dalam pemilu mendatang karena Pimla berniat terjun ke dunia politik. Sebelum, Pijay berangkat ke bandara dan Prakas berangkat ke stasiun kereta api. Prakas memberikan hadiah yang pernah dibuang oleh Pijay ketika ia berada di kantor polisi. Hadiah itu ternyata kartu SIM milik Pijay. Pijay akhirnya bisa menyetir lagi. Setelah itu, mereka berdua berpelukan dan menjadi teman. dan Pijay pun berakhir. Terima kasih telah menonton!